Ketika Ustadz Abdul Somad berdoa kepada Allah SWT Wahai mahluk Allah yang bernama virus corona Jika engkau tentara Allah yang dikirim untuk memberantas kesombongan di muka bumi Segerakanlah tugasmu Apa yang telah menjadi doa UAS Akhirnya menjadi kenyataan Karena manusia tidak takut dengan tentara Allah itu Maka virus corona merajalela semakin hebat di Indonesia ini Apa kita lalu membenarkan bahwa virus corona itu memang tentara Allah Yang dikirim Allah untuk memberantas kesombongan manusia di muka bumi ini Tentu masih debatable Tapi kita perlu memahaminya dengan rendah hati Bahwa doa yang pernah dilantunkan UAS itu Sebagai peringatan kepada umat manusia Untuk taat pada Allah Karena kenyataannya dalam pandemi corona ini Kita banyak yang tidak taat pada Allah Artinya tidak takut pada tentara Allah Lantas dimana kesalahan kita ini Umat kehilangan Sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Quran Berzikir Tapi Allah masih kasihan Aku masih iba melihat kamu Kata Allah Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentara Macam-macam tentara Allah datang Ada pula tentara yang terakhir ini Ini bernama Corona Setiap orang yang ditakdirkan Allah jadi pemimpin itu Selalu dalam penyertaan Allah Dan sikap seorang pemimpin sejati Adalah tunduk karena Allah Dan Allah memimpin orang-orang yang mau tunduk kepadanya Bukan mereka yang merasa diri bisa Penundukan diri berarti kita memilih untuk bergantung Dan mengikuti kehendaknya Seorang pemimpin yang mengandalkan kekuatannya sendiri Pasti akan jatuh Tetapi penundukan diri menjadikan Allah leluasa Berkarya melalui hidupnya Dan seorang pemimpin negara atau bangsa itu Harus ditaati segala perintahnya Semua tentu demi kemajuan negara dan rakyatnya Jika negara sedang dalam masalah besar Seperti datangnya wabah Corona ini Sebagai pemimpin pasti akan mengundang para ahlinya Dalam setiap keputusannya Dan ketika keputusan itu sudah ditetapkan Tugas semua aparat untuk mengawalnya Dan rakyat pun harus taat Agar strategi perang melawan virus Corona ini Bisa dimenangkan Saya mengajak seluruh rapisan masyarakat Seluruh komponen bangsa Untuk bersatu melawan COVID-19 ini Memang ini situasi yang sangat berat Tetapi dengan usaha keras Kita bersama Insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19 Dan kegiatan sosial Kegiatan ekonomi masyarakat Bisa kembali normal Faktanya Masih banyak rakyat yang tidak patuh Dengan perintah pemimpinannya Alias tidak taat pada Allah Yang telah menyertai sang pemimpin itu Akibatnya Semua kena imbasnya Virus Corona yang disebut UAS Sebagai tentara Allah pun Merajalela Menelan korban jiwa yang sangat banyak Itulah yang dimaksudkan Harus taat pada pemimpinnya Sama dengan Taat dengan Allah yang telah menakdirkannya Jadi seorang pemimpin Jika bandel Allah tentu akan murka Dan menghukum manusia Tanpa pandang buruk Dan para pemimpin agama Entah disebut ustad Ulama Pendeta Pastor pun Setiap hari Tanpa pandang bulu profesinya Namanya juga tentara Allah Mana takut pada profesi manusia Dan tidak sedikit Ustad atau ulama Tokoh-tokoh lainnya yang meninggal Karena terpapar COVID-19 ini Sebut saja Ustadz Tengku Zulkarnain Habib Javal Al-Gaf Kiai Haji Najib Abdul Qadir Syekh Ali Jaber Kiai Haji Atabik Ali Bahkan UAS pun terpapar virus tersebut Dalam kehidupan sosial Dikenal pemimpin formal Yakni pemimpin Yang dipilih melalui suara terbanyak Seperti wali kota dan gubernur Presiden Serta pemimpin informal Yang ditunjuk Atau diangkat Karena kapasitas keiluan Kredibilitas Dan integritas pada profesi Seperti ulama Al-Quran Surat Al-Qasos Ayat 26 menjelaskan Kriteria manusia Atau pemimpin yang baik adalah Orang yang kuat dan amanah Yang diperjelas Dengan pujian penguasa Mesir Kepada Nabi Yusuf A.S Dalam Surat Yusuf Ayat 54 Sesungguhnya kamu Mulai hari ini Menjadi seorang yang berkedudukan tinggi Kuat secara posisi Lagi dipercaya pada sisi kami Pemimpin dianggap sebagai orang kuat Berilmu Amanah Dan bertanggung jawab Kepada orang-orang yang dipimpinnya Maka tidak ada pilihan lain Bagi orang-orang yang dipimpinnya Kecuali Mentaati segala yang diperintahkan Atau dianjurkannya Al-Quran menjelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 59 Hai orang-orang yang beriman Taatilah Allah Dan taatilah Rasulnya Dan ulil Amri diantara kamu Di tengah pandemi COVID-19 Jika pemimpin-pemimpin kita Menghanjurkan penjarangan jarak Atau physical distancing Saat berinteraksi dengan sesama Melarang sementara beribadah di masjid Guna menghindari kerumunan Bepergian mengunjungi keluarga Di daerah lain atau mudik Dan mengisolasi diri bagi orang-orang Yang dianggap berpotensi terpapar corona Maka tidak ada alasan Untuk menolaknya Perintah-perintah tersebut Didasarkan pada tanggung jawab dunia Dan akhirat para pemimpin Terutama Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Menghentikan angka pertumbuhan warga yang terpapar Sekaligus memudahkan petugas medis Mengobati pasien positif COVID-19 Keputusan para pemimpin Didasarkan kepada perhitungan rasional Keilmuan Pertimbangan kemaslahatan umat Dan sama sekali Tidak bersentuhan dengan maksiat Sehingga sudah seharusnya Dipatuhi dalam rangka ibadah Karena bersentuhan dengan kebaikan semua pihak Kanur-Musik